Intro Lur, ngeliat tuh lur Teh Fiona lagi kenapa toh? Kok yuk kayak orang bingung gitu? Ada yang bisa aku bantu teh? Hehehe Ya teh Dimana? Di pohon babak Ya ini aku udah disini, kamu di sebelah mana? Belah timur bah Belah timur Belah mana dul? Teh kelewatan teh Dimana sih? Sini Oh disitu, ngapain disitu dul? Ya lagi istirahat teh, nyantai Ya ampun Ada apaan sih? Walah lur Ternyata teh Fiona lagi nyari aku Hehehe Maaf yuk teh Aku lagi istirahat Nyantai dulu Hehehe Aku mau minta buahnya Buah apaan? Buah pohon babab ini? Iya Sama daunnya juga Emang buat apaan? Buat dimasak dong dong Buah yang tua atau yang muda? Yang muda Daunnya juga yang muda Cepetan Oh iya Ntar ya teh, aku bawa bersiang dulu ya Yaudah Eh kok tidur dulu sih dur? Tama dong Emang buru-buru teh? Ya iyalah, kamu makan enggak Eh? Iya ya? Ya iya cepetan makanya Mau dimasak buat makan? Iya dong Oh iya ya teh Iya ya teh Lur, kalian tahu enggak Pohon bau bab ini Pohon apa? Dalam bahasa Sunda Pohon ini disebut dengan nama Ki Tamblek Namanya unik toh lor Ki berarti yang dituakan Sedangkan Tamblek artinya kuat Soali Pohon ini sangat kuat Dapat hidup hingga ribuan tahun lor Selain rentang hidupnya yang lama Dengan ukurannya yang besar dan tinggi Pohon ini bisa menyiapkan cadangan air hingga ratusan ribu liter air Wah Memang pohon yang istimewa ya lor Hehehe Yang bikin makin spesial Pohon ini hanya tumbuh di beberapa negara di dunia Di Indonesia Pohon ini paling banyak tumbuh di Subang lor lor Oh alah Masyarakat Subang harus bangga nih Waduh, hati-hati Dul Astagfirullah Kena kepala aku Nih lihat juga di atas teh Ih, kamu nih gak kasih tahu Nah, kalau ini Buah baobabnya lor Kalian sudah pernah lihat buah baobab belum? Selain pohonnya Buah ini juga istimewa lor lor Soal, butuh waktu 200 tahun Agar pohon ini bisa berbuah Baru setelah itu Pohon ini bisa berbuah setiap tahunnya Selama 200 tahun Itu buahnya Wah, lor Kita beruntung ini Coba kalau pohonnya belum berbuah Berapa ratus tahun lagi Teviona harus menunggu Hehehe Yowis lor Kayaknya buah dan daun kita Sambetnya sudah banyak Tak turun sih Yow Hehehe Duh, duduk Turun Bisa lah kamu Bisa ya, bisa manjat Masuk gak bisa turun Sekarang ini kamu bantuin Potongin sama cuciin Buahnya juga dipotong-potong? Iya, buahnya dipotong dadu Terus ininya diiris-tipis-tipis aja Daunnya di rajang tipis-tipis? Iya Oh ya teh? Iya, aku mau nyapin bahan dulu ya Oh ya teh? Hampir seluruh bagian pohon bawobob Dapat dimanfaatkan Begitu juga daun-duan buahnya Di beberapa negara Daun bawobob dimasak dengan cara yang hampir sama dengan memasak daun bayam Seperti dibuat sup, ditumis, ataupun jadi campuran salad Sementara buahnya, meskipun bentuknya tidak terlalu api Tapi buah bawobob ini sangat kaya akan nutrisi Walah lor Berarti bener yuk kata pepatah Jangan menelai buku dari sampulnya Dan jangan lihat bawobob dari cangkangnya Tekstur cangkangnya agak keras Hampir seperti bagian luar kulit kelapa Sementara tampilan bagian dalam buah yang masih mudanya Hampir seperti buah nangka muda Aroma dan rasanya pun tidak jauh berbeda lor Ingat lor Gunakan buah bawobob muda untuk dimasak Kalau sudah tua, buahnya akan berubah tekstur menjadi berpasir dan muda hancur Nah, kalau sudah siap Jangan lupa dicuci kembali Biar makin bersih Uyulur, daun bawobob ini mengandung lendir Jadi sebelum diolah, remas-remas dan cuci dulu dengan air garam yuk Untuk menghilangkan kandungan lendirnya Ternyata Teviona mau mengolah daun dan buahnya jadi taco Makanan sejenis roti lapis khas Meksiko Meski kini taco jadi jajanan kekinian Para ahli menyatakan bahwa taco sudah ada sejak seribu tahun sebelum masehi lor Isian taco bisa bermacam-macam Kali ini Teviona akan mengisinya dengan tumisan daun dan buah bawobab Teviona menyiapkan adonan kulit takonya Pertama-tama campurkan tepung, garam, air dan tambahkan irisan daun bawobabnya Kemudian aduk-aduk hingga adonan rata Lalu uleni adonan hingga kalis Karena daunnya hijau, adonannya juga akan berwarna kehijauan lor Tapi toh Nah, kalau sudah kalis Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian Lalu ratakan dengan kayu penggiling hingga adonan habis Wis, rampung Adonan dan isian tinggal dimasak lor Karena ingin memanggang kulit taco Teviona menggunakan wajan dari tanah liat Soalnya panci tanah liat bersifat tahan panas dan mempertahankan minyak alami dari makanan Jadi, tidak perlu pakai minyak banyak-banyak lor Selain itu, soal rasa boleh diaduk Soalnya panci tanah liat dapat meningkatkan rasa masakan Dan juga menjaga nutrisi makanan tetap utuh Jangan lupa digolak-balik yulur kulit taco Supaya tidak gosong Sekarang Teviona mau memasak bahan-bahan isiannya Pertama, tumis bawang putih dan bawang bumbay sampai harum Tambahkan tomat dan ikan teriasin Aduk hingga rata Masukkan buah dan daun balbob Juga bumbu penyedatnya Seperti saus tiram, garam, dan lada Terakhir, tambahkan nanas dan irisan cabai Masak hingga semua bahan matang Wah, aromanya harum banget lor Kulit taco tinggal diisi dan siap disajikan Wah lor, tampilannya api yuk Kulit takonya hijau cerah dengan potongan daun balbob atau kitam Isi aneh warna-warni Iki baru makanan super lor Kita cicipin masakannya Teviona Hmm, enak banget Kalian pasti penasaran yulur sama rasanya Buahnya legit banget Rasanya seperti makan buah supun Tapi ada sedikit asamnya Ditambah lagi dengan segarnya nanas Wih, mantep Kalau daunnya yang agak getir Berpadu serasi dengan ikan triasin dan gurih bumbunya Jos gandos, Iki Rasanya enak dan juga bertabur manfaat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa